Kan ngambilnya dari penggajian kita di Kleret ya, jadi inilah dengan berbagai macam bentuk dan ukurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Aku Novi Kali ini aku mengunjungi rumah sekaligus tempat usaha dari seorang sahabatku Mas Geri dan istri beliau bernama Mbak Novita Kediaman beliau ini berada di daerah sawangan Depok, Jawa Barat Lahan rumah ini cukup luas sekitar 3600 meter persegi Tapi untuk kita yang tidak memiliki lahan luas, jangan khawatir atau bersedih Jadikan semangat dan kerja keras beliau berdua menjadi motivasi untuk kita terus berkarya dan berjuang Karena dibalik setiap kesuksesan selalu ada perjuangan Don't worry teman-teman Semua bentuk usaha yang ada di rumah ini dimulai dari hobi yang beliau miliki berdua Nah ayo teman-teman, kita gali hobi kita yang sekiranya bisa dijadikan usaha dan semoga bisa menjadi sumber penghasilan nantinya Kulineri itu memang karena hobinya masak Terus anak-anak suami sukanya makan enak Jadi akhirnya dari sering masak di rumah itu Terus suami coba deh bikin sesuatu Jadi ini dari suami juga yang support untuk buka kenangan seperti ini Jadi makanya terus Ini adalah salah satu area resto yang relatif terbuka membuat suasana lebih segar Ditata dengan apik dan bersih Setiap weekend pengunjung akan disugui oleh live music Memasuki area yang lebih dalam kita lihat banyak pempohonan rindang Memayungi saung-saung dan rumah pohon Menjadikan suasana semakin indah dan sejuk Saung-saung dan rumah pohon Serta semua dekorasi cantik dan unik di area usaha ini adalah hasil karya mas Geri Mas Geri ini mempunyai jiwa seni yang tinggi dan beliau juga seorang arsitek Buat pengunjung yang suka berfoto Disini banyak banget spot-spot yang instagramable ya Tanaman yang ada disini diatur dengan penataan yang menarik Ternyata selain masak Beliau berdua memiliki hobi berkebun Gak heran ya kalau banyak sekali jenis tanaman yang ada disini Tanaman-tanaman hias disini menambah cantik tampilan dari rumah pohon Dan juga saung-saung yang ada Jadi kalau untuk makanannya kita ada kenangan kulineri Terus ada bakery kenangan juga Terus ada kopi namanya perihal kopi Itu yang mengelola anak saya Nah ada Terus sekarang ini kebetulan Dan semenjak masa di rumah saja ini Saya balik lagi ke hobi dulu itu suka berkebun Jadi akhirnya terus saya mulai lagi untuk berkebun Menanam-nanam Terus akhirnya kok ada yang tertarik Mau terus dari situ terus berlanjut ke ada pot-potnya juga Jadinya saya menyediakan pot-pot untuk dibeli kalau ada yang berkenan Kalian saya tunjukin ya Serapatannya itu yang seperti ini Jadi ini kita ngambilnya dari pengajin kita di kleret ya Jadi bagaimana bentuk dan ukurannya Bagus-bagus sekali Kisaran harganya itu di kita Dari yang Rp6.000 sampai Rp100.000 Teman-teman coba diperhatikan pot-pot terakota ini Gemesin banget ya Aku tuh kalau lihat yang gemesin-gemesin gini suka gak tahan Bawaannya pengen borong aja Kenapa sekarang ini pot-pot terakota kembali digemari Ternyata memiliki keunggulan Di antaranya adalah bentuk dan warnanya yang natural Jadi kalau dilihat itu indah banget Kemudian tanah liat itu mampu menyerap air yang lumayan banyak Sehingga menjaga kelembaban daripada media tanam di dalam pot tersebut Tapi semua pot tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing Baik itu pot tanah liat maupun yang plastik Mas Geri saat ini sedang membantu Mbak Novita untuk menurunkan barang-barang atau pot-pot media tanam, pupuk, dan sebagainya Untuk ditata, diletakkan di tempat yang akan mudah untuk dilihat oleh pengunjung Di sini Mas Geri dan Mbak Novita bekerja sama untuk menjaga kelangsungan hidup usaha yang dimiliki oleh mereka berdua Dengan hobinya berkebun, Mas Geri mengatur seluruh tanaman yang ada di area ini Baik tanaman hias, tanaman buah, tanaman bumbu, maupun tanaman-tanaman yang lainnya Hobi mereka berkebun ternyata membawa hasil yang luar biasa Jadi bisa menjadi sumber penghasilan untuk keperluan keluarga Yang ada di rumah itu harus ada itu adalah oregano, terus basil, terus yang kayak gitu-gitu Itu saya coba untuk nanam tumbuhan-tumbuhan itu Kalau untuk pencinta tanaman mereka nyebutnya ke herbs ya Jadi terus saya mencoba nanam herbs seperti itu Terus akhirnya alhamdulillah banyak dan banyak juga yang sudah mau beli dari kami Jadi awal-awal mulanya itu tanaman itu Terus akhirnya lama-lama baru ketanaman hias Suami itu kebetulan suka tanaman yang kayak matoa, duren, belimbing, sarikaya Nah itu beliau semua yang nanam tuh Memang kesukaannya beliau untuk nanam mangga, terus duren, gitu-gitu tuh beliau yang suka Nah dari situ terus baru saya ikut-ikut Kita punya maskot layan untuk di kebun kita ini tuh sarikaya Sarikaya itu sarikaya yang jumbo yang besar itu Jadi itu juga kalau lagi panen itu banyak orang yang beli Jadi saya betul-betul disupport Saya itu luar biasa sekali Karena kalau nggak ada dia, saya juga nggak tahu mengapain harus berbuat apa Nah beberapa saung-saung itu sebetulnya dibuat sendiri oleh suami saya Hasil karya suami ya, Masya Allah Semua yang ingin memulai usaha Kalau untuk makanan Yang penting kita pede untuk membuat dan yakin bahwa makanan kita itu enak Itu dari teman-teman dulu biasanya itu dari teman-teman dulu yang mulai pesan Yang kita bawa untuk dicicip Dari situ biasanya langsung nanti makin banyak pesan yang tanaman Mulai dari awal kita menanam apa yang kita suka aja dulu Jadi kalau kebetulan kalau seperti saya, saya sukanya yang herbs Yang tanaman seperti rosemary, mint Karena saya butuh dengan tanaman itu Dari situ saya mulai mencoba menanam Dan ternyata dari situ bisa menghasilkan Ternyata dari situ beberapa teman-teman yang tahu bahwa ada tanaman tersebut di rumah saya Mulai mau membeli, ikut membeli Nah teman-teman, itu tadi beberapa tips dari Mbak Novi Untuk kita barangkali yang ingin memulai usaha kuliner Atau usaha menjual tanaman dan perlengkapannya Barangkali bisa kita contoh atau bisa kita ikuti Sesuai dengan kemampuan dan yang ada di rumah kita Jadi kita usaha, kerja keras, semoga bisa membawa hasil Amin, amin, ya robbal alamin Nah teman-teman, semoga semua bisa menjadi motivasi Untuk memberanikan diri mencoba berbisnis Yakin dengan segala kemampuan milik kita untuk memulainya Jika kita tidak mencobanya, maka kita tidak akan pernah mengetahui keberhasilannya Jangan takut teman-teman dengan kegagalan ketika kita memulai usaha Karena kegagalan yang kita alami adalah Buat pembelajaran untuk kita membaiki usaha kita Jika kita tidak memiliki uang untuk model menjadi pengusaha Maka kita bisa menggunakan akal dan anggota tubuh kita Untuk memulai berkarya Sebagai model utama untuk mencoba berbisnis atau berusaha Nah teman-teman, sekian dulu dari saya Semoga semua ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua Salam sehat, salam bahagia Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!